Sudah menyusul adanya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di daerah pemasok peternak, pasukan hewan ternak ke Karimun terancam putus. Hal ini berdampak terhadap ketersediaan stok hewan kurban pada hari Laidul Adham mendatang jadi berkurang. Muncul penyakit mulut dan kuku di beberapa daerah peternak sapi, seperti Pulau Jawa dan beberapa daerah di Pulau Sumatera, membuat jalur distribusi hewan ternak tersendat ke Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Stok hewan kurban di Kabupaten Karimun dipastikan terancam kekurangan menyusul penutupan jalur distribusi hewan ternak tersebut. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Karimun, Sukrianto, mengatakan, saat ini daerah penghasil daging atau peternak seperti Sumbatra Barat, Riau, dan Pulau Jawa menutup pintu keluar bagi hewan-hewan ternaknya karena dikhawatirkan akan tertular penyakit mulut kuku. Karimun yang selama ini mendatangkan sapi dari daerah tersebut kewalahan karena saat ini hewan lokal untuk kurban tidak mencukupi. Berdasarkan data 2021, kebutuhan hewan kurban di Karimun mencapai 1.315 ekor di mana terdiri dari 550 ekor sapi dan 765 ekor kambing. Sementara untuk ketersediaan hewan di Karimun, saat ini hanya tersedia 674 ekor sapi dan kambing. Kalau kita berbicara pada hal yang tahu saja, hewan sapi ada 552 ekor, kambing 765 ekor. Kemudian saya dan rekan dari bidang peternakan dan kesuan juga telah melakukan survei di sejuruh kejamaatan kita. Kita punya stok sapi tahun ini 269 dan kambing 405 ekor. Dari hingga saat ini, kita masih kekurangan di sekitar 50 persen. Langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama memang karena ada kebetasan pemasokan hewan kurban di daerah asal, adanya wabah penyakit terbuka. Memang dilakukan pengaturan-pengaturan yang dapun oleh karantinnya. Ini juga menyebabkan kedalaan tersebut bagi kita. Kemudian kami juga sudah melakukan komunikasi yang intensif ya, dengan kabupaten sekitar kita ya. Jadi sapi kita ini kan dipasuk dari permusul Riau, sebagai Besiat, dari Meranti, dari Pelawawan. Suprianto menambahkan sebagai langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut, pihaknya telah berkoordinasi bersama dengan daerah-daerah asal hewan ternak seperti Riau, Pelawawan, Jambi, dan Meranti. Ia berharap dalam waktu dekat akan ada kebijakan-kebijakan baru dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan ini. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun. Terima kasih telah menonton!